Kalau Gerintra baru-baru itu, Cinlok. Bahasanya anak sekarang. Kalau bahasanya anak sekarang Cinlok. Cinlok Mas Yudha. Jadi bertemu terus kita tanda tangan. Tapi yang jelas dengan Gerintra baru ketika Gerintra bergabung di pemerintahan Pak Jokowi teriode akhir bersama PKB. Di Pilpres belum pernah sama sekali. Tapi sejak Agustus kita sudah taken kontrak dengan yang baru. Yang historinya enggak terlalu lama. Makanya kader-kader PKB, para ulama, para mungkin pengamat juga. Ini kok enggak jadi-jadi ya. Ya memang enggak tahu caranya kelihatannya masih. Masih baru belum tahu caranya Pak Uda gimana cara. Belum begitu paham caranya. Udah 11 bulan kok belum aja. Yang jelas PKB masuk kategori partai yang setia. Kalau yang di sana juga setia. Oh gitu ya. Gitu. Mbak Tika ya? Iya. Apa itu? Ada nih biasanya di... Di YouTube-YouTube gitu loh. Di PHP? Lu bukan. Lu 11, aku 12. Lu enggak jelas, gue lepas. Kan ada itu ya? Ada, ada. Lu enggak jelas, gue lepas ya. Iya kan ada gitu. Lu 11, gue 12. Lu enggak jelas, gue lepas. Berarti CLBK ini ya? Enggak, jadi yang saya maksud justru kehadiran para sahabat-sahabat semua, para pengamat ini untuk memudahkan cara untuk memilih. Tapi karena apa? Karena memang waktunya tinggal 200 hari lagi. Menuju 19 Oktober, enggak sampai 200. Itu kira-kira 60 hari lagi. 60, 65 hari lagi. Nah, ini penting supaya ada beberapa hal yang merusak semuanya melihat dinamikanya. Salah satu yang terpenting bagi saya itu adalah uji materi yang ada di MK. Terkait dengan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ini pasti ditunggu-tunggu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!